Intro Anda yang terlahir di era 80an atau 90an Tentu sudah tidak asing dengan permainan di masa kecil seperti ini bukan? Iya, begitu serunya masa kecil di kala itu Bermain lompat tali, kelereng, yoyo, ketapel Ataupun jenis permainan tradisional lain di lapangan atau halaman depan rumah Merupakan proteinitas bagi generasi yang tumbuh di masa tahun 80an hingga 90an Namun di era digital seperti saat ini Tak banyak anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional Berangkat dari rasa prihatin terhadap permainan tradisional yang semakin tersikir Membuat Abed Nugroho kemudian mendirikan Kampung Dolanan Nusantara Di Dusun Sodongan, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Kampung Dolanan itu didirikan tahun 2012 Sudah sekitar 9 tahun yang lalu Awalnya adalah bentuk keprihatinan kami Dari tersingkirnya permainan tradisional Yang digantikan dengan permainan modern atau gadget Buat kami dulu seusia saya di atas saya kemungkinan juga banyak memainkan tradisional Ini merupakan sebuah kesedihan tersendiri, keprihatinan tersendiri Maka kami ingin menghadirkan kembali mainan-mainan tradisional itu kepada generasi anak-anak sekarang Kampung Dolanan Nusantara menjadi salah satu wisata edukasi yang hadir di Magelang Lokasinya tak jauh dari Candi Borobudur Di Kampung Dolanan, setiap orang yang hadir Bisa merasakan serunya memainkan berbagai jenis permainan para orang tua dulu Ada berbagai jenis permainan tradisional yang dihadirkan di Kampung Dolanan Nusantara Seperti egrang, congklak, bakiak, lompat tali, gasing, kelereng, dan masih banyak lagi Banyak manfaat yang diperoleh ketika memainkan permainan tradisional awas Anak-anak menjadi lebih sehat karena aktif bergerak di luar ruangan Bukan hanya itu, permainan anak tradisional juga menanamkan nilai positif ke anak-anak Permainan congklak atau dakon ini misalnya mengajarkan anak agar terus berlaku jujur Sementara permainan lain seperti bakiak ini mengajarkan arti pentingnya kerjasama dengan anak-anak yang lainnya Bukan sekedar bermain, di Kampung Dolanan Nusantara Para pengunjung juga diajak untuk membuat kreasi tradisional dari benda-benda alam yang ada di sekitar kita Seperti ketupat dari daun kelapa ataupun kalung mainan daun singkong Di Kampung Dolanan Nusantara, kita juga masih menemukan beragam mainan tradisional Gasing, otek-otek, yoyo, ketapel, congklak, seruling, dan masih banyak lagi Menjadi barang mainan yang siap Anda koleksi Para pengunjung yang hadir di Kampung Dolanan Nusantara Juga diajak untuk mengenal budaya asli tanah air Mereka dapat belajar kesedihan dengan memainkan alat musik tradisional Seperti angklung ini misalnya Masa anak-anak adalah masa penting bagi perkembangan hidup seorang manusia Itu sebabnya keceriaan dan kegembiraan anak menjadi hal yang harus diperhatikan Dan permainan anak seperti permainan tradisional punya peran penting untuk membangun generasi yang sehat, aktif, dan kreatif Terima kasih telah menonton!